Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas kredensial mikro. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, pertama apakah kredensial mikro itu? Kredensial mikro adalah atau merupakan sertifikasi kecil yang memvalidasi penguasaan keterampilan khusus atau pengetahuan dalam suatu domen tertentu seperti okupasi atau peran kerja tertentu. Dan ini dapat merupakan bagian dari materi pembelajaran penuh dan dapat berupa sertifikat, badge, atau bukti digital lainnya. Sebagai contoh program KMMI sekarang ini kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Kenapa kredensial mikro ini menjadi penting? Karena kredensial mikro berkontribusi dalam validasi keterampilan spesifik. Fleksibilitas pendidikan, jadi memberikan fleksibilitas pendidikan, memberikan personal branding untuk meningkatkan peluang karir atau memulai membangun jenjang karir. Pembelajaran sepanjang hayat, pengakuan profesional, standar penilaian yang jelas, mengisi kesenjangan keterampilan di sekolah. Kapan kredensial mikro ini diperlukan? Ini tergantung pada kebutuhan industri, individu, atau organisasi. dan dapat diperoleh selama proses pembelajaran setelah pelatihan tertentu atau mencapai tingkat keahlian yang ditentukan. Kemudian, di mana kredensial mikro diterapkan? Di berbagai bidang, seperti teknologi, bisnis, desain, dan lainnya. Lalu, siapa yang dapat menerbitkan kredensial mikro ini? Bisa berbagai entitas, seperti lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, perusahaan, organisasi profesi, dan platform pembelajaran online. Juga, dosen yang kredibel. Nah, bagaimana mengembangkan kredensial mikro ini? Yang pertama, ada lima langkah. Yang pertama, identifikasi profil lulusan berupa okupasi atau peran kerja spesifik. Kemudian, kembangkan kurikulum berbasis kompetensi. CBT untuk lembaga pelatihan, CBE untuk lembaga pendidikan. Kembangkan desain instruksional yang baik. Kembangkan kompetensi base delivery. Dan, kembangkan kompetensi base assessment. Itu, beberapa hal mengenai kredensial mikro. Lalu, bagaimana penjaminan mutu kredensial mikro ini? Terdapat paling tidak enam aspek berikut yang harus dikembangkan. Yang pertama, perencanaan mutu. Yakni, kembangkan rencana mutu yang cermat dari program kredensial mikro ini. Buat definisi tujuan yang jelas, pemilihan kompetensi atau okupasi yang relevan, serta penentuan kriteria assessment yang sesuai. Kedua, desain instruksional. Yakni, kembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Kembangkan desain instruksional. Perangkat assessment yang baik. Instruksional material. Dan delivery berbasis kompetensi. Yang ketiga, assessment berbasis kompetensi. Yakni, kembangkan assessment berbasis kompetensi atau CBA, menerapkan prinsip-prinsip assessment, dan mengikuti aturan bukti. Aspek keempat, kepemimpinan dan kolaborasi. Yakni, kembangkan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi antara para ahli di bidang yang relevan, kolaborasi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. Kemudian, asesor yang kompeten. Yakni, kembangkan kompetensi dalam penerapan krediensial mikro ini untuk asesor kompetensi, instruktur atau trainer, dosen, guru. Keenam, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Yakni, kembangkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pengumpulan pembalik dari peserta dan pengguna sertifikat mikro krediensial mikro dan peringkatan berlanjut. Baik, kita sudah bahas tentang krediensial mikro. Semoga bermanfaat dan salam kompeten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.